Intro Kartika Putri panen kecaman, usai polisikan dokter kecantikan, Richard Lee Kartika Putri tengah berseteru dengan seorang dokter kecantikan bernama Richard Lee Kasus ini bermula dari sang dokter yang membuat konten tentang merek skincare yang mengandung bahan berbahaya setelah diuji di laboratorium Tak lama kemudian, pemilik sapaan Kart Putri ini juga membuat konten Youtube soal skincare itu Dia mengundang pemilik produk tersebut dan menyinggung konten Richard Lee Kebetulan, istri Habib Usman bin Yahya ini mengendorse produk skincare yang diklaim abal-abal itu Berniat mengurangi ketegangan, Kartika Putri akhirnya mengajak Richard Lee bertemu dan bertabayun Alih-alih berdamai, perseturuan justru berlanjut Kartika melayangkan somasi kepada sang dokter dan memintanya untuk meminta maaf secara terbuka Sang dokter sudah melakukan apa yang diminta oleh Kartika Putri Ia meminta maaf bahkan lebih dari satu kali Namun rupanya, wanita berhijab ini tetap melaporkan Richard Lee ke Kolda Metro Jaya Saya dapat undangan dari polisi terkait si artis tadi Artis yang sombong, sombong itu ya Artis yang gak tau diri Sorry banget buat yang fans Menurut saya dia benar-benar gak tau diri, kurang aja Ucap bakter Richard Lee di Instagram story Jumat 15 Januari 2021 Orang sudah ngalah, ini masih gak tau diri, heran saya Dia minta maaf sedikit saja enggak Saya gak usik loh, ini kurang ajar sih Dia ngelunjak, kita udah minta maaf sampai tiga kali, kurang ajar dia Harus dikasih pelajaran ini, lanjutnya Tak terima dengan perlakuan Kartika Putri Dokter asal Palembang, Sumatera Selatan ini Memutuskan untuk melaporkan balik Ia tak gentar melawan artis berusia 29 tahun itu Saya juga laporin ke polisi Dan saya gak pake somasi ke kamu Maaf kalau saya masih emosi, meledak-ledak Karena ini kayaknya dipermainkan, puturnya Dari kasus ini, sebagian besar warganek cenderung membela Richard Lee Dan mengkritisi perbuatan Kartika Putri Maunya apa lagi tuh, perempuan Dari disuruh datang, dia datang Dari disuruh klarifikasi, dia klarifikasi Dari disuruh minta maaf, dia minta maaf berkali-kali Sekarang apa lagi nih? Kata pengguna akun Far Laras di kolom komentar Instagram gosip Keliatan banget, pak dokter emosi banget Dari kemarin, dia udah sabar banget loh Wajar kalau sekarang dia emosi banget Lanjut dok Kalau perlu, pake pengacara Hotman Faris Ucap Yura Underscore Cash & Credit Kata pengguna akunat